Hai sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami Proling News. Kali ini host reportase kami akan menginformasikan tentang pernyataan sikap dukungan pemindahan ibu kota negara. Hasil survei media survei nasional, median, menunjukkan terdapat 60,7 persen responden setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Alasan utama responden yang mendukung pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi, yang dipilih oleh 13,5 persen responden. Sebanyak 13,3 persen responden menyatakan pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi kepadatan penduduk DKI Jakarta. Responden yang mengikuti saja keputusan pemerintah sebanyak 20,7 persen. Alasan selanjutnya adalah untuk mengurangi kemacetan DKI Jakarta yang dipilih oleh 2,9 persen responden. Adapun 2,7 persen responden beralasan pemindahan ibu kota negara demi perubahan ke arah yang lebih baik. Survei mengenai persepsi publik atas rencana pemindahan ibu kota ini diselenggarakan pada tanggal 22 Januari tahun 2022. Responden yang terlibat sebanyak seribu orang. Sampel dibagi secara proporsional dan menggunakan multi-stage random sampling. Margin of error dari survei ini sebesar 3,09 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pernyataan setuju dan mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diawali oleh sebagian besar fraksi di DPR RI yang sudah jelas implementasi dari partai politik masing-masing. Dukungan juga muncul dari beberapa lembaga swadaya masyarakat LSM. Seperti yang sempat host reportase kami ikuti adalah pernyataan dari DPD LSM Lira Kota Probolinggo beberapa hari ini. Wali Kota Lira Kota Probolinggo Eko Prasetyo, menyatakan dukungannya atas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut dan siap mendukung dan mengawal semua program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Hal pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekda Lira Kota Probolinggo Bambang Hartono didampingi oleh Camat dan Biro LSM Lira setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPD LSM Lira Kota Probolinggo bersama rakyat menyatakan siap mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo terutama pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kami yakin dengan pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada kemajuan Republik Indonesia dan kami siap mengawal dan mendukung segala program Presiden Joko Widodo sampai 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya telah memberikan subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, supaya netizen dapat mengikuti perkembangan berita-berita terkini dari Proling News. Terima kasih telah menonton!